Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sholat dan segala macam Bahkan ada kejadian habis subuh kok sholat Itu sholat apa ya Nah kita pelajari sekarang Sholat rawatib yang benar Sebenarnya yang menjadi dari langdasan utamanya adalah hadis ini Jadi ini ada hadis Hadis riwayat Bukhari Muslim Antara dua adan itu mesti ada sholat Setiap antara dua adan itu ada sholat Nabi bilang tiga kali Setelah mengucapkan tiga kali Nabi melanjutkan bagi yang mau Limansa bagi yang mau Jadi setiap antara adan dan ikomah Mesti ada sholat sunnah Nah ini perujukannya Sehingga sholat rawatib itu pasti Sebelum sholat wajib itu ada Cuman yang membedakan mana yang mu'akat Mana yang gairu mu'akat Yang mu'akat itu yang sangat diancurkan Sholat sunnah rawatib yang sangat diancurkan Yang pertama sebelum subuh itu sangat diancurkan Mu'akat Sekarang kita bahas yang mu'akat ya Yang sangat diancurkan Sebelum subuh Dua rokaat sebelum zuhur Dua rokaat setelah zuhur Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat setelah isya Ini yang mu'akat Dua rokaat sebelum subuh Dua rokaat sebelum zuhur Dua rokaat setelah zuhur Asar gak ada Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat setelah isya Ini yang sangat diancurkan Yang gairu mu'akat Yang tidak begitu diancurkan Dua rokaat sebelum zuhur Jadi Ada beberapa orang itu sholat empat rokaat sebelum zuhur Yang dua rokaatnya itu sangat diancurkan Yang dua rokaatnya lagi tidak diancurkan Lalu dua rokaat setelah zuhur Sama Jadi Sebelum duhur empat rokaat Sesudah duhur empat rokaat Tapi yang dua-duanya ini Gairu mu'akat Tidak diancurkan Apa Iya tidak Tidak begitu diancurkan Lalu empat rokaat sebelum asar Nah sebelum asar ini empat rokaat malah Bukan dua rokaat Lalu Dua rokaat sebelum maghrib Nah ada ya ini Dua rokaat sebelum maghrib Jarang kita pernah melaksanakan kan Ternyata ada Maghrib Rowatifnya sebelum maghrib ada Ya rujukannya dalil yang tadi itu Kuli Baini Kuli Al-Dhanayni Solatun Nah itu Jadi Rujukannya itu Sehingga semua lima waktu itu Pasti ada solat sebelumnya Kobliyahnya Lalu Dua rokaat sebelum isya Oke Yang gairu mu'akat Dua rokaat sebelum zuhur Dua rokaat setelah zuhur Empat rokaat sebelum asar Dua rokaat sebelum maghrib Dua rokaat sebelum isya Subuh gak ada Subuh ini mu'akat Nah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subuh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.